Yang ini perlu kita kembangkan menjadi roadmap daripada program doktor ilmu hukum kita dari sejak mulai Anda yang kuliahnya diperketat atau dipersingkat dengan SKS 42, tidak 72, dengan materi kuliahnya terbatas pada 4 materi kuliah. Dan insya Allah setelah kalian selesai semuanya, berarti Anda dalam tidak terlalu lama Anda akan memperoleh kajian-kajian lebih seksifik pada rencana penulisan diperkati doktor. Baik, selama 6 bulan saya melakukan peranggungan terhadap problem implementasi kebijak. Jadi, saya ingin menyampaikan ini adalah proposal visit saya yang mau dikirimkan untuk hibah. Bersaing di tingkat dikirim. Jadi, apa yang menjadi pemikiran saya selama ini dan kemudian dituangkan menjadi proposal untuk kuliah jenengah? Saya mulai ingin mencari jawaban terhadap mengapa, jadi saya sudah mulai curiga, mengapa implementasi kebijakan protokol kesehatan di Indonesia siap tidak berjalan dan menghasilkan target yang memuaskan atau yang optimal. Oke, jadi pada hari ini saya akan lebih memfokuskan pada penelitian model yang kedua, yaitu bukan model doktrinal. Jadi, sebuah penelitian reservasi itu harus menggunakan penelitiannya itu dengan melihat seluruh persoalan secara sistem, secara terpadu. Jadi, ketika saya mencoba mencari jawaban, mengapa satgas COVID-19 pandemi, COVID-19 Indonesia belum berfungsi optimal. Jadi, berarti penelitian ini bersifat membangun argumentasi, berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab mengapa pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satgas atau PKM dan sejenisnya kok belum berhasil atau belum berhasil dirasakan dengan data bahwa pada tanggal 25 Januari yang lalu, justru tingkat orang yang terpapar COVID-19 itu sampai batasnya itu di atas 1.200.000 sekian. Berarti, Anda memfokuskan pada fakta mengapa ya kok Satgas di tingkat pusat dan daerah itu kok belum berhasil menekan tingkat pemaparan COVID-19 itu padahal sudah berjalan dari 15 Maret sampai sekarang adalah Janu Pemperluari. Jadi, yang menjadi persoalan itu kita mencari jawabannya mengapa kok nggak berhasil? padahal Vietnam saja negara yang bersifat sosialis komunis termasuk negara yang termasuk sepuluh besar berhasil mampu menekan. Inilah yang kemudian kita berangkat dari model penelitian yang bersifat doktrinel plus juga pendekatan empirik. Jadi, ketika Anda mendengarkan penelitian-penelitian itu doktrinal, maka itu artinya Anda hanya level S1. Kenapa? Karena penelitian doktrinal itu sesungguhnya hanya memberikan jawaban ada dan tidak adanya aturan hukum terkait dengan sosok-sokok kesehatan pandemi COVID-19 itu. Jadi, kalau misalnya bagi Anda yang akan membuat risetasi bertanya, apakah kewajiban menutup muka dengan master itu ada normanya? Berarti pertanyaan, kepastian tentang kewajiban menutup muka dengan master ketika keluar. Nah, itu untuk sertifisi mahasiswa. Pertanyaannya, apakah penggunaan master selama ini itu ada? Berupakan kewajiban hukum ada? Ada tidak? Kalau ada, bagaimana aturannya? Apa undang-undangnya? Jaga jarak? Tidak boleh berkerumut? Nah, baik. Itu artinya pertanyaan-pertanyaan seperti apakah ada aturannya? Apakah ada kepastian hukumnya? Berarti Anda mencari sumber-sumber hukum formal. Itu yang kemudian dikatakan pandangan positif. bagi rekan-rekan jaksa hakim mau menetapkan seorang melanggar protokol kesehatan dengan denda 50 juta dengan hukuman sanksi sosial push-up? Pertanyaan yang satunya, apakah ada aturannya? Berarti pertanyaannya hanya mengkonfirmasi tentang asas hukum yang bersifat legalitas. Itu untuk S1. Sedangkan untuk S3, jadi sifat penelitian hukum doktrinal itu bisa dikatakan sifatnya itu karsial. Hanya menjawab bagian dari aturannya saja. Ada, tidak ada. Apakah penahanan terhadap seseorang seperti misalnya Habib Rigi, kemudian juga siapa yang baru meninggal itu? Bapak Ustaz. Bapak Ustaz siapa itu? Garang-garang ITE itu Ustaz. Mahir ya. Apakah itu ada aturan ketentuan hukumnya? Dan kalau toh ada pun konsisten, tidak berkesesuaian atau tidak? antara keharusan menelitian hukum dengan keharusan yang ada di lapangan. Anda boleh tulis pandangan dari Donald Dorokin. Donald Dorokin itu mengatakan bahwa hukum itu harus memiliki rangka integratif. rangka integratif itu ada perpaduan antara hukum yang benar secara ideal, secara konsepsual, dengan benar secara implementasi. Itu, nah ini juga sudah masuk kalau kita menggunakan teorinya. Ronald Dorokin, itu artinya sudah masuk pada pengujian fakta oleh teori. itu untuk tesis. Jadi kalau yang pertama itu sifatnya parsial, segmented, kita hanya ingin mengetahui ada tidak aturan itu. Syah atau tidak. Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi. itu untuk S1. Tetapi, ketika kita naik untuk tesis, disini maka penelitian itu mesti harus menjawab antara das solen dan das seing. Das solen itu adalah keharusan-keharusan menurut pelaturan terundang-undangan, sedangkan das seing, antara das solen dengan das seing, kok tidak berkesesuaian. Itulah ketimpangan yang muncul antara das solen dengan das seing itu memerlukan jawaban. Dan jawaban itu melalui penelitian. Tadi sudah dikatakan kita tidak ingin penelitian isa itu adalah segmentis atau persial. Tapi utuh antara isanya. Laurent Friedman selalu mengetahkan bahwa hukum itu wajib dipahami secara sistem. Dikatakan sistem itu mengapa? Karena pelaturan hukum yang menjadi beban bagi warga negara itu mesti ada kaitannya pertama di mana aturannya atau bagaimana pengaturannya itu yang namanya hukum substantifnya. Jadi untuk level atau tingkatan kesis ini Anda dituntut selain untuk menyatakan ada aturannya tapi apakah konsisten aturan itu dalam pelaksanaannya dalam implementasinya. Jika tidak ditemukan konsistensi hubungan korelatif yang positif itulah berarti ada loophole ada lobang yang memerlukan jawaban. Nah lobang yang memerlukan jawaban itu disini Anda tidak bisa hanya menggunakan lintas hanya menggunakan single frame atau menggunakan satu kacamata. Jadi kacamata yang pertama Anda gunakan dengan pendekatan doktrina untuk memastikan ada tidak aturannya di mana sumbernya itu doktrina. Kalau berkaitan dengan validiti keabsahan maka Anda mengecek syarat-syarat dari perbuatan hubungan hukum itu apa saja. Perjanjian itu dikatakan syah apabila memenuhi syarat. ada kesepakatan dua belakang kemudian objek yang diperjanjikan halal tidak berkentangan dengan nilai-nilai moralitas kemudian kesepakatan itu baru mengikat adanya kepatuhan itu level pada tingkat sarjana atau skripsi. Nah sekarang untuk tingkat tesis itu adalah menjawab kekosongan antara ketimpangan dasolan dan dasain. Itulah sebabnya kita menggunakan teori. Untuk memfokuskan analisis kita. Kenapa terjadi ketimpangan antara dasolan dan dasain itu? Hukumnya sudah jelas bagi tetapi kenapa kok masyarakat tidak mau patung? Nah itulah sebabnya kemudian dalam konteks judul yang saya bawakan hari ini adalah mengapa implementasi kebijakan protokol kesehatan pandemi 19 itu tidak atau belum berfungsi efektif belum berfungsi efektif dan membawa hasil yang optimal pertanyaannya adalah apakah Anda cukup mencari pasal-pasal tentu jawaban kita tidak cukup oke pertanyaan berikutnya adalah apakah jika Anda gunakan COVID-19 itu dengan pendekatan doktinal dengan pendekatan dari segi perundang-undangan apakah Anda akan memperafi hasil penutupi yang memuaskan misalnya Anda gunakan teorinya positifisme dari John Os yang mulai dari Grunong ada undang-undang dasar ada undang-undang cukupkah kita menjelaskan problem pandemi itu dengan hanya menggunakan pendekatan positifisme Hans Kelsen kenapa pertanyaan itu menjadi penting karena objek penelitian tentang pandemi COVID-19 ini adalah objek yang extraordinary news sesuatu fenomena yang baru sama sekali karena itu kalau jeneng-jeneng-jeneng akan mencoba mencari-cari gimana aturan COVID-19 itu maka kita tidak akan memenuhkannya nah secara positif pendekatan hukum positif maka fenomena global mengenai protokol kesehatan atau pandemi COVID-19 itu tidak kita temukan tetapi kok tiba-tiba masyarakat sejak bulan Maret yang diwajibkan menutup muka atau menggunakan masker kalau kita keluar dari rumah bahkan terakhir ini kita juga sudah mewajibkan rumah pakai masker oke ya maka tentu pilihan-pilihan teori yang kita gunakan kita gunakan teori-teori coba cek mulai dari Mesopotamia mulai dari Egyptian peradaban Mesir coba kita gunakan untuk memahami oke 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 jadi coba kita gunakan teori-teori yang sudah anda pahami yang dulu pernah dibagi ke dalam tentang peradaban di Mesir Yunani sampai Romawi dan sampai zaman Rinesan bisakah teori-teori itu digunakan untuk memahami mengapa banyak negara yang gagal untuk mengimplementasikan protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia saja sampai hari ini terhitung 1 juta 220 1 juta 28 ribuan yang terpapar COVID-19 itu fakta yang matinya sudah di atas 500 sampai sejutaan kemudian kemudian yang sembuhnya sangat sedikit oke karena anda ada tahun-tahun doktor ilmu hukum setelah saya cek ternyata mulai dari teori hukum kodrat teori hukum positifnya John Austin teori hukum positifnya Hans Kelsen termasuk Jeremy Bensam kita tidak menemukan aturan-aturan hukum yang dibuat oleh negara manapun terkait dengan upaya manusia untuk mencegah terjadinya pemaparan COVID-19 termasuk pencegahannya nah jadi hukum positif atau teori positifisme teori hukum kodrat tidak mampu menjawab fenomena global yang dari ini apa yang dihut fenomena ataupun sebuah ancaman terhadap pernapasan manusia dan terjadi terjadi penularan karena adanya inter-eng haki antara manusia yang satu dengan yang lain oke dengan begitu maka teori-teori yang sudah kita pelajari itu tidak ada yang mampu menjelaskan mengapa karena teori hukum yang telah dibangun dari positifisme sangat sempit bila dibandingkan dengan implikasi dari fenomena global pandemi COVID-19 itu oke sekarang teori yang mana dari pengetahuan Anda semua yang mungkin bisa digunakan untuk menjawab problem problem protokol kesehatan pandemi COVID-19 Pak Ketua kelar silahkan Pak Sarif oke silahkan kira-kira teori mana yang boleh bisa digunakan untuk melihat itu semua kalau ya terima kasih Prof Jawaher yang sudah apa namanya memberikan waktu kepada saya kemarin saya mencoba menulis itu Prof melihat penanganan COVID-19 sesuai dengan teorinya Prof teori hukum inklusif teori hukum inklusif saya ingin semua coba fokus apa benar hukum inklusif relevan digunakan untuk memahami fenomena COVID-19 sebagai fenomena global silahkan yang lain untuk memberikan komentar gimana relevansinya teori hukum inklusif silahkan langsung saja teori hukum inklusif itu kan ada lima tesis pertama lihatlah fakta dari kacamata yang pas apakah kita gunakan teori hukum positif fisik itu jelas tidak pas karena itu Pak ketua kita sudah menyebutkan teori hukum inklusif lebih cocok mengapa karena fenomena pandemi 19 ini tidak bisa dilihat dari dari norma hukum positif berarti kalau gitu kita menggunakan pendekatan apa namanya hukum ke hukum itu namanya pendekatan linier ketika kita akan menetapkan pendekatan hukum inklusif maka disinilah pentingnya pemahaman non linier kenapa karena hukum pandemi ini berkaitan dengan objek ilmu kesehatan jadi non linier itu buktinya kita terpaksa harus membuka-buka tentang apa yang dikut pandemi apa yang dikut dengan corona virus itu semuanya pendekatannya pesehatan bukan pendekatan ilmu hukum begitu enggak Pak 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 siapa tadi namanya Shafiei Mas Shafiei apa begitu jadi jadi setelah saya cenderung membaca peristiwa covid ini tidak memang tidak bisa dilihat secara linier hanya hukum tetapi juga harus menggunakan perspektif apa namanya yang lain yang lebih luas begitu baik pendekatan keagamaan sosiologis begitu Anda sudah menyebutkan menyebutkan ada aspek keagamaan atau religious in character oke ada fakta orang Indonesia ini sampai sekarang 17 sampai 30 persen tidak percaya bahwa covid-19 itu pandemi yang berbahayakan gimana hubungannya dengan aspek keagamaan Pak Shafiei silahkan apa namanya kalau bagi saya prof apa covid-19 ini kan adalah pandemi pandemi yang untuk melawan covid ini adalah salah satunya adalah dengan protokol kesehatan kemudian menjaga jarak oke dan pakai maskar begitu yang sebelumnya itu adalah kalau bagi saya itu hukum yang malah bahkan mubah kalau dalam agama itu kan oh gitu ya cuman ini kan situasinya apa namanya dari suatu situasi yang awalnya mubah ini kan kemudian menjadi tidak boleh oke saya kira butuh fatwa-fatwa atau pendekatan-pendekatan keagamaan yang kemudian mencoba apa menjadikan hukum yang awalnya mubah atau sunnah ini menjadi sesuatu yang tidak boleh gitu oke itu kan pendekatan keagamaan lainnya prof baik jadi kaitannya dengan aspek keagamaan itu adalah bahwa apa apa iya ada sebuah penyakit yang memungkinkan ibadahnya orang-orang harus dipuntikkan termasuk juga tidak bolehnya orang-orang Islam masuk ke Mesir itulah aspek keagamaannya itulah sebabnya kemudian ada semacam kegalauan dan ketidakpercayaan sakok baru kali ini ada penyakit yang dapat menghentikan kegiatan ibadah orang beragama yang melarang untuk tidak boleh menggunakan mesjid itulah aspek keagamaannya itu itulah sebabnya kemudian apa coba saya ingin melihat orang-orang yang dimensukkan itulah sebabnya kemudian aspek keagamaan itu menjadi penting siapa yang dilibatkan untuk meyakinkan umat agar pandemi itu pasti sebagai penyakit hubungannya dengan siapa aspek keagamaan hubungannya dengan siapa ketika negara itu tidak mampu oke institusi mana nah itulah jadi aspek keagamaannya itu ternyata pentingnya patwa MUI sebagai salah satu alat yang bisa menciptakan keraksanya social and physical distancing oke jelas paham jadi baru dua aspek aspek non-linear kita tidak mungkin dapat memahami dan menyiapkan aturan hukum kalau kita tidak memahami apa yang menjadi objek daripada protokol kesehatan itu hukum aspek agamankah atau kelembagaannya nah oke disinilah penelitian anda itu diarahkan pada mencari jawaban-jawaban saya menjawab sementara bahwa Satgas yang dibentuk oleh pemerintah itu belum optimal keberhasilannya itu fungsi preventif dan penegakannya itu ternyata belum tampak kenapa karena karena ada data dari ada data dari karena ada data dari majalah dari media sosial bahwa terakhir itu satu juta yang terpapar nah jadi fokus penelitian empirik atau penelitian sosial legal itu harus melihat fakta lapangan ketika das soalan dengan das lain itu tidak ketemu desertasi anda itu harus menjawab mengapa Satgas COVID-19 itu tidak berhasil atau belum berhasil oke oke ya nah bapak dari hasil penelitian sementara ternyata satu nah jadi empirical legal studies atau social legal studies berangkat dari existing condition apa yang menjadi fakta yang saat ini sudah terjadi faktanya satu belum adanya persepi yang sama tentang pandemi COVID-19 maksud saya belum adanya persepi yang sama tentang COVID-19 itu apa betul-betul sebagai pandemi oke oke itu dulu yang dikatakan jadi fakta yang berjalan itu apa betul belum ada kesalahan persepsi misalnya saya sampai sekarang kenapa persepsi itu tidak terjadi kesamaan antara pihak pemerintah dan masyarakat termasuk juga masyarakat akademik ahli hukum internasional dan hubungan internasional mengatakan COVID-19 itu adalah bentuk daripada proxy war ataupun hebdida warfare jadi ini kerjaan Anda nanti akan membahas buku saya yang paling baru tentang prophetic law pandemi dalam lintasan peradaban manusia sudah saya hampir 80% insya Allah jadi kalian mesti punya tugas untuk membawa buku ini sebagai bagian daripada perolehan persoalan oke jadi tidak ada persegi yang sama saya mengatakan ini proxy war ini buatan negara dikuasa untuk meruntuhkan negara-negara yang mengancam mereka itulah sebabnya kemudian sebagian masyarakat tidak percaya di Aceh itu sampai sekarang tidak ada yang namanya PSBB tidak ada yang namanya PSKM masjid buka 24 jam tidak ada yang ditutup tutupi nah oke itu menunjukkan apa tidak ada persegi yang sama baik secara nasional maupun secara regional apalagi ada satu tulisan artikel dari Andrika menyatakan bahwa ketidak atau belum adanya persegi yang sama tentang COVID-19 sebagai pandemi itu kenapa karena pemerintah Indonesia anti-akademik anti-penelitian ilmiah kan mestinya para para ahli pandemi ahli-ahli kliologi itu dikumpulkan dan diminta pendapatnya masa kok menangani COVID-19 diberikan kepada ahli ekonomi diberikan kepada ahli nuklir ini bukankah negara modern yang professional the right man on the right police kan begitu ternyata yang menangani ada yang ekonom perdagangan jadi kesidak samaan persepsi ini melahirkan sebuah penyelenggaraan yang tidak fokus adalah benar bahwa COVID-19 pandemi itu telah berakibat meruntuhkan ekonomi nasional tetapi jawabannya apakah ketika ekonomi nasional runtuh padahal pandemi ini jelas belum tahu kapan akan terakhir mana yang harus kita pilih nah rekan-rekan calon doktor ini kepentingannya adalah memilih dan memprioritaskan mana yang harus didahurukan ekonomika dibangun atau bersama ekonomi dan kesehatan kita tahulah tidak mungkin dalam sebuah kondisi pandemi kita tanpa memprioritaskan menyelesaikan nyawa manusia dulu yang penting yang jauh lebih penting daripada memaksa restoran-restoran untuk buka mal-mal untuk buka oke nah ini yang pertama sedangkan yang kedua belum adanya persepi yang sama itu juga kenapa karena sampai sekarang belum ada instrumen hukum yang memadai belum ada pelaturan hukum yang cukup untuk menjawab dampak global daripada COVID-19 ini mustahil dengan kepres begitu kan pasal ini lihat pasal 7 undang-undang 12 tahun 2000 atau undang-undang 15 2019 tentang tiransi peraturan perundang-undangan di Indonesia bagaimana instrumen hukum yang begitu lemah kepres peraturan pemerintah untuk menjawab sebuah fenomena global tentang COVID-19 sebagai pandemi kan tidak mungkin nah untuk sampai pada sebuah rekomendasi kalau begitu kira-kira nih masapin ini orang HTN otaknya mesti undang-undang oke yang bersih ada undang-undang nah untuk sampai menjawab betul bahwa jika Indonesia memiliki pelaturan perundang-undangan protokol ketehatan itu akan mampu menjawab fenomena global yang juga fenomena nasional tentang COVID-19 yang kita kita hadapi selama ini oke ya itu itu fakta lapangan itu existing condition atau kondisi yang senyatanya tentang sebab-sebab mengapa satgas COVID-19 gagal untuk mencegah dan menindak atau menegakkan menjawab persoalan terjadinya pemaparan masif terkait dengan pandemi COVID-19 itu kemudian apalagi nah berikutnya dijawab juga belum adanya oke di beberapa tempat hasil hadian saya ternyata belum adanya aturan yang sama itu mengakibatkan tidak adanya koordinasi antara mana kewenangan pusat dan mana kewenangan daerah jadi belum adanya art insuman hukum yang memadai itu kita yakini kita asumsikan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jadi kepastian hukum itu akan simpul ketika ada aturan hukumnya bagaimana kewenangan pemerintah pusat bagaimana kewenangan pemerintah daerah nah kalau sudah menyatut kewenangan dari sebuah insuman hukum ternyata juga tidak cukup kita hanya memberikan jawaban solusi dengan aturan hukum maka menurut pendekatan sistem dari teori lawan treatment bahwa hukum itu secara sistem dipahami pertama satu stand tipolnya hukum pelaturan hukum materialnya yang kedua ini penting dilihat tentang legal structure-nya tentang struktur hukumnya tentang aparat penegakan aparat ataupun tentang kinerja para penegak dari protokol kesehatan siapa itu sudah diganti dengan lima istilah satgas jenis satu yang dipimpin oleh Pak siapa itu dari BPNB dari BNPW Doni Munardo Doni Munardo kemudian dipindahkan lagi ke Menteri Kesehatan ke Menteri Perdagangan J2 itu sekarang diganti lagi PKN pembatasan kegiatan masyarakat yang dipimpin oleh Menteri Kesehatan itu pun dia butuhkan ahli Kementerian Kesehatan dia ahli tetang nuklir jadi kebijakan mengenai oke kebijakan mengenai implementasi protokol kesehatan itu ibarat metafornya itu adalah gali lubang tutup lubang yang tidak akan dapat menyelesaikan persoalan itu parabolanya jadi gunta gantinya kebijakan penanganan covid yang berakhir dengan covid-19 itu yang itu pun di kemarin juga talkan sebagian oleh beberapa dokter karena tidak efektif maka PKM untuk Jawa dan Bali itu dikatakan tidak efektif bahkan Jawa Tengah membuat hari Sabtu dan Minggu libur tidak boleh kemana-mana tukang-tukang mak-mak pada ngamuk di Jawa Tengah kenapa karena orang-orang mencari uang terpaksa tidak diperbolehkan sementara mereka harus makan dan mereka juga tidak memberikan jaminan yang pasti apakah mereka dapat sumbangan atau tidak oke nah dengan kata lain berarti satu bahwa tidak adanya persepi yang sama itu karena memang tidak ada alat insumen hukum yang dapat mengikat dan yang dapat membangun sebuah pemahaman yang sama itu jelas insumen hukum lah karena hukum itu memiliki fungsi unifikasi itu menurut pandangan dari hukum konstitusi jelas kalau disitu untuk sementara maka kita menginginkan ke depan Indonesia memiliki rancangan undang-undang protokol kesehatan COVID-19 mengapa karena sampai sekarang tidak ada tradiksi yang mengatakan bahwa pandemi COVID-19 akan segera beralih jadi disinilah teori use konstituandum menjadi sangat penting Mbak Siti apa itu use konstituandum kan kita sampai hari ini tidak ada yang berani mengatakan COVID-19 3 bulannya akan datang akan selesai dan karena itu kuliah kita akan kontek Alhamdulillah Masyafi lalu berdoa agak cepat COVID-19 itu dan kita kuliahnya balik berhadapan langsung saya sudah mulai telinga sudah mulai panas ada kadang-kadang aduh kalau pakai zoom ini katanya tidak langsung komunikatif dosenya di sana ngomong tentang apa belum lagi masih ngantuk oke nah jadi dari pendekatan hukum konstitusi benar bahwa diperlukan use konstituandum bahas Siti Hafsa silahkan apa itu yang dimaksud dengan use konstituandum itu oh Masya Allah sudah dengar mana nih yang pun saya oh yang pun Siti Mas Allah oke kalau gitu tapi Alhamdulillah saya kira tidak ada yang menjadi tunah rumu ini tidak ada saya kira persoalannya teknologi jadi tidak bisa dalam dunia sekarang ini kita menyalahkan orang per orang oke Mas Kristina silahkan bagus apa yang dimaksud dengan use konstituandum itu use konstituandum itu adalah hukum yang digitakan atau hukum yang akan datang begitu jadi seorang calon doktor itu harus memiliki kemampuan memprediksi bentuk hukum apakah yang kita siapkan dan itu tidak ada dalam pemikiran teori positifisme kenapa karena teori positifisme itu melihat hukum dengan hukum tidak melihat hukum dengan data yang ada di lapangan itu masyap ini bedanya kenapa kita pada hari ini membahas tentang existing condition mulai dari kecurigaan kita kenapa pemerintah mulai ganti baju satgas 1 satgas 2 satgas 3 sampai apalagi PKN kebatasan kegiatan masyarakat pembatasan kegiatan masyarakat itu pun dipergembarkan bahkan katanya mau diberhentikan nah berarti problemnya adalah tidak parsial nah penelitian anda ini harus dibangun dalam kerangka yang komprehensif yang sistemik yang mencakup berbagai aspek yang anda akan jawab jawaban yang sementara dari pendekatan hukum oh penting adanya pelaturan hukum ke depan yang memberikan penjelasan yang menetapkan tentang kewajiban menggunakan masker kewajiban jaga jarak kewajiban tidak boleh berkerumun itu sekali-kali tidak ada cek dalam undang mana tidak ada itu yang ada dalam international convention rekomendasi dari UBHO itu bukan hukumnya nasional jadi dalam hukum konstitusi masyarakat ini kalau bukan hukumnya nasional berarti tidak bisa diterapkan kalau mau diterapkan harus ada proses ratifikasi untuk bisa masuk menjadi hukum nasional kan begitu wajib pakai masker cari dalam Quran dan sunnah pendekatan yang lain oke oke sekarang nah oke jadi kita coba lihat dari segi instrumen hukum yang belum ada itulah sebabnya tidak ada perangkah yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahkan karena ketidakpastian hukum itu mengakibatkan politik menjadi panglima karena seperti Pak Anies sudah melaksanakan apa yang diamanakan oleh UBHO malah malah dibuli malah dibuli katanya itu adalah untuk kampanye 2024 bayangkan ada tidak mulianya itu dari orang yang dibuli Pak Pak Anies sampai sekarang itu Jakarta termasuk daerah yang paling rawan itulah sebabnya Jakarta memperlakukan dengan berbagai metode dan pendekatan gelat pendekatannya disana ada perdak tentang protokol kesehatan yang sudah diimplementasikan contohnya Habib Ridik yang mengadakan acara perumunan itu didendak dengan 50 juta jadi untuk dapat menyatakan dijatuhkan sanksi itu sekali lagi aturannya harus gelat dan sanksi itu hanya akan walir kalau pelaturan itu dibuat dengan meribatkan kedaulatan rakyat artinya DPR makanya pelaturan daerah sudah cukup adekuat sebenarnya untuk menjatuhkan sanksi pada protokol kesehatan itu karena sekarang dari press news konstruado karena COVID-19 itu belum dapat dipradiki kapan berakhir maka teori hukum konstitus mengatakan perlu dibangun tentang pemikiran use konstituandum yaitu pelaturan perundang-undangan yang meng-cover yang isinya statu statif yang isinya secara struktural juga memberikan tugas dan kewanangan yang cukup kuat dan angguk jadi kalau benar kepres pelaturan pemerintah jelas itu tidak memadai dan itulah sebabnya penelitian baik sekarang jadi coba nanti rekan-rekan gunakan platform ini untuk Anda gunakan sebagai proposal penelitian Anda tapi sekali lagi fokusnya pada penelitian antara doktrina first entry boleh digabungkan jadi Anda jangan takut saya sebagai kepala dari pada program biasanya kalau ada yang berdebat tentang metodologi saya yang biasa menjawab bukan mahasiswanya yang menjawab bahwa doktor ilmu hukum di UI itu kombinasi antara pendekatan doktrina dan pendekatan entry kenapa karena doktor kita menginginkan orang-orang yang memiliki kemampuan analisis bukan analisis sekedar hukum tapi bagaimana hukum itu juga didukung oleh data-data dan fakta-fakta nah ini sebabnya kemudian saya mengembangkan teori atau pengembangan social leadership atau penelitian-penelitian jadi berangkatnya itu menjawab dari lemahnya aturan hukum tidak adanya kesamaan langkah tidak adanya koordinasi ini semua fakta sekali lagi fakta dan data yang diumuskan dalam existing condition dan inilah yang menjadi argumentasi Anda untuk membangun sebuah hipotesis nah apa hipotesisnya ideal seharusnya secara hipotesis pertanyaan apakah pendidikan hukum boleh menggunakan hipotesis ya tentu saja boleh kenapa karena hipotesis itu adalah kerumusan masalah yang Anda buat katanya hipotesis itu ada dalam ilmu sosial iya tetapi kita minjam caranya penelitian ilmu sosial agar jelas nah itulah sebagian kemudian setelah kita setelah Anda merumuskan oh yang lemahnya undang-undang oh yang lemahnya satgasnya oh yang lemahnya ketimpangan pusat dan daerah itu semua Anda rumuskan kemudian dari kelemahan itu lalu Anda mencari hipotesis dikira apa seharusnya kalau itu jauh ideal tip nah ideal tip itu maksudnya hipotesisnya kalau pelaturan perundang-undangan menjadi penyebab yang paling utama keacauan implementasi kebijakan protokol kesehatan maka jika pelaturan perundang-undangan itu dibuat maka unifikasi hukum maka keserahuan pemahaman itu akan muncul kenapa karena ada jaminan kepastian hukumnya dimana undang-undangnya kan gitu coba kalau ini Mbak Siti silahkan Anda cari kewajiban pakai masker kewajiban untuk jaga jarak dimana itu ada bagaimana masyarakat tidak mau membangkan memang gak jelas kok kok lalu ada suara-suara dari KSP oke ini semua sudah jelas ini semuanya beres ternyata gak beres kenapa oke jadi penelitian ini memang saya mengidentifikasi dari fakta tapi sistem dari mulai pelaturan perundang-undangannya mulai kelembagaannya juga melai budaya hukumnya kenapa masyarakat Indonesia masih ada yang tidak percaya jadi pengetahuan hukumnya itu cetek apa cetek sedikit ya sedikit atau tidak ada sama sekali oke atau bahkan juga karena banyak yang muncul pandemi ini ada perbuatan Tiongkok itu untuk menurutuhkan negara-negara tertentu itu juga menyebar dimana-mana sampai sekarang termasuk Pak Tantaui juga termasuk menyatakan itu COVID ini adalah semacam kejahatan terselebut yang dilakukan oleh negara terhadap negara-negara tertentu terutama negara-negara yang memiliki karakter religius bayangkan tidak pernah ada dalam peradaban sebuah penyakit yang menghentikan umat beragama berhenti tidak boleh berkunjung ke tempat-tempat ibadah baru kali ini oke nah oleh karena itu jawabannya apa nah tidak-tidak saya ingin menghasilkan dari cara pandang ini ini yang akan saya jawab kalau begitu pertama jawabannya perlu ada peraturan perundang-undangan yang memang dibentuk oleh pemerintah dan DPR kenapa sebab undang-undang itu ada sifat yang mampu menciptakan unifikasi ada sifat atau ada fungsi yang mampu menyeragamkan pengetahuan antara pemerintah masyarakat dan juga ada penyeragaman tentang kedisiplinan oke nah itu baru satu itu baru satu faktornya ada berapa dari lima faktor satu belum adanya instrument tidak adanya pemahaman seragam akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan tidak adanya lembaga yang cukup kredibel yang merupakan amanah dari undang-undang yang ada ada satgas dengan keperpres presiden kan dalam ilmu hukum konstitusi perpres itu untuk hal-hal yang teknis kok ada perpres keluaran hukuman 500 ribu ada perpres yang bisa menahan orang ada itu ini sudah kacau beliau Pak dalam konteks hukum tata negara kok perpres bisa menghukum orang perpres kok bisa menimbulkan orang pada mati ini kan berarti bukan diperlukan sebuah komite khusus yang memang diberi amanah oleh undang-undang jadi satgas covid yang sekarang itu adalah abal-abal kenapa abal-abal karena tidak punya dasar hukum yang kuat bagaimana mungkin sudah ada pandemi ada bencana padahal undang-undang bencana itu jelas sekali itu PNPB bencana nasional itu yang jelas tapi kita tinggalkan undang-undang itu tidak digunakan larinya ke undang-undang karantina undang-undang kesehatan oke jadi yang diperlukan jawaban adalah jawaban dari intron hukum jawaban dari institusi hukum dan kemudian kesadaran hukum kesadaran hukum itu jangan sampai terjadi perbedaan pandangan antara penegak hukum antara pemerintah dan aparat pemerintah dan penegak hukum jangan sampai sebab apa dampaknya pada masyarakat ketidaksamaan itu ataupun timbulnya sipil disobedience itu karena tidak adanya keseragaman disiplin dari tingkat pimpinannya dari tingkat aparatnya kan kadang-kadang juga kita lucu kok PSBB menurunkan tentara seperti ada pemberontakan oke dari mana tugas kok TNI dan polisi ya oke tapi tentara ikut-ikut masuk dalam konteks ini kan sesuatu yang aneh oke Anda bisa beralahkan ya Pak kan pandemi itu extraordinary apa namanya extraordinary disease ataupun wabah yang luar biasa karena itu tentara tentara tuduh musuh padahal dia bawa senjata laras panjang malah laras panjangnya itu melakar di situ pires-pires itu oke nah oke jadi ada instrumen hukum ada struktur hukum ada budaya hukum budaya hukum jangan lupa aparat dan masyarakat oke nah sekarang apa apa targetnya nah polisinya kok gak bisa geser yang ini yang ini gimana pohon pohon ini pertanyaan boleh Prof sebentar sebentar nah oke jadi nah kan jadi ini Anda itu akan dari ideal itu akan melahirkan gagasan sarannya novel pinya itu usulkan atau solusinya adalah pengusuran rancangan undang undang protokol kesehatan COVID-19 itu satu kolisi yang kedua perlu ada reformasi struktur satgas kalau di negara-negara maju bukan satgas ada sebuah komisi khusus untuk penanganan ini kemudian berikutnya kadang tadi Pak Sapi menyebutkan teori inklusif itu harus meributkan tentang pendekatan keagamaan itulah para organisasi keagamaan harus dilibatkan Anda kan paham vaksin datang itu dipersoalkan halal apa tidak padahal tidak dimakan tapi dipersoalkan oleh umat itulah sebabnya kemudian Majus Umba mengeluarkan patwa tentang kehal vaksin jadi vaksin itu juga tidak mudah di para rakyat nanti dulu jangan jangan nanti papi itu kira-kira kemudian lagi selama tokoh-tokoh agama dilibatkan untuk mensosialisasikan satu pandemi itu berbahaya yang kedua pandemi itu dapat ditegah dengan menggunakan vaksin ini kalau pemerintah saja tidak sekarang mengapa masyarakat itu tidak percaya pada pemerintah jawabannya adalah karena tidak adanya data yang transparan dimana rakyat bisa akses berapa korban covid yang setungguhnya yang mati masa dalam setiap kesempatan kita dengar ada mayit covid dengan yang tidak covid tertukar rumah sakit ini pekerjaan seperti apa ini bangsa ini yang covid dinyatakan tidak covid yang tidak covid dinyatakan covid itulah sebabnya menimbulkan keributan berbahaya banget nah itulah sebabnya dari penelitian kita ini rekomendasinya akan memberikan satu dua dan tiga yang wajibnya ini satu wajib dua yang ini complementary solution jadi solusi lengkapnya kalau tidak melibatkan tokoh-tokoh agama vaksin saja ditolak apalagi ketika ada dokter kepulauk pusat mau disuntik kabur dari pusat selasa apa tidak lucu itu kan ini negeri itu bener negeri sikabayan betul ini ya kalau dalam bahasa orang sunda itu negeri sikabayan penuh dengan jok penuh dengan anekdot oke nah jadi rekan-rekan ini sebenarnya yang kalian harus pahami itu jadi inilah nah sekarang bagaimana ini bisa termungas nah ini merumuskan gambar ini sekali lagi tidak mungkin tanpa teori teori ini saya gunakan dari teorinya Lauren Friedman tentang memahami hukum secara sistem sistem itu sumber hukumnya lembaga hukumnya kesadaran hukum masyarakat dan kemudian juga faktor-faktor yang melengkapinya itulah kemudian kita menjadi sebuah rencana penelitian insya Allah target saya ini menjadi buku nasional judulnya itu judulnya itu nanti judulnya buku ini adalah judul buku ini menjadi judulnya menjadi apa judulnya itu oke gali loba tutup loba inkonsistensi implementasi kebijakan protokol kesehatan nah itu mas bagus juga menedihnya tertawa memang buat judul itu harus tidak tutup lobang gali lobang kan ganti-ganti ganti-ganti saat-ganti sama sebelumnya orang yang menutup hutang dengan hutang dan kadang-kadang itu hutangnya tidak pernah akan jadi saya penelitian ini sangat menakutkan memang terus-terangan saya juga berpikir kalau tidak kesehatan bahaya pemerintah Pak Jokowi bisa tumbang tidak meninggalkan warisan yang baik itulah sebabnya saya menulis tentang penelitian ini gali lobang tutup lobang inkonsistensi implementasi kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia nah apa target atau luaran dari penelitian ini targetnya mewujudkan konsep tentang penanganan COVID-19 terpadu dan berkeadilan gitu itu ininya insyaallah saya kira minggu depan mungkin minggu depan saya masih harus ada sisa tentang teori hukum akan saya kasih tentang format proposal yang saya buat dan mungkin Anda bisa belajar dari situ jadi saya sekarang sedang menyiapkan judulnya gali lobang tutup lobang studi tentang inkonsistensi penerapan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 di Indonesia oke silahkan yang mau bertanya tadi prof jawahir menyampaikan bahwa memang harus disampaikan existing condition-nya dulu dengan fakta-fakta di lapangan begitu ya prof dan tadi disampaikan juga untuk misalnya ada yang disharmoni antara peraturan perundang-undangan seperti itu kan terlihat nyata begitu artinya itu bisa dilihat gitu tapi bagaimana menyampaikan terkait dengan budaya hukum sebagaimana yang disampaikan di dalam sistem hukum melalui treatment itu apakah kita harus melakukan preliminary research dulu artinya menyampaikan di latar belakang itu preliminary research-nya dulu misalnya ada perbedaan persepsi antar masyarakat terkait dengan keberadaan covid itu lain sebagainya atau kita hanya menyampaikan asumsi kita kalau asumsi kesannya lebih subjektif kalau asumsi asumsi pribadi kita bahwa ini ada mispersepsi apakah itu cukup dengan adanya ditambahkan ada berita-berita mengenai perbedaan persepsi atau seperti apa jadi betul mas tidak mungkin kita mengidentifikasi kondisi yang nyata hanya asumsi dan jangan lupa asumsi itu pun dibangun berdasarkan informasi bisa informasi bisa data bisa fakta dan benar sekali dalam penelitian MPD itu perlu memang preliminary study di lapangan nanti dalam bagian terakhir saya akan tunjukkan itu benar memang jadi ketika kita ketika saya mencoba menyatakan bahwa kesadaran masyarakat kita rendah kok disiplinnya seperti itu coba anda cerita tentang disiplin orang disiplin orang Indonesia itu terkenal tidak disiplin problemnya adalah apa alasan orang Indonesia tidak disiplin itu kalau teori hukum pidana ketidak atau ketidak disiplinan masyarakat itu satu karena tidak adanya penjatuhan sanksi yang menakutkan atau yang berat bagaimana mungkin pelanggaran protokol kesehatan akan dijatuhan sangat berat tidak ada aturan undang-undangnya kan itu kan jadi sampai sekarang itu masyarakat ngapain harus disiplin toh tidak ada dua aturan yang menjatuhkan hukumannya kecuali sebelum ada undang-undang ada ngusulkan ada tingkat provinsi yang disanalah adanya keterlibatan kedaulatan rakyat yang ikut memutuskan adanya sanksi badan atau sanksi denda karena dalam konteks hukum satan negara maupun hukum administrasi itu pelaturan-pelaturan yang dapat menjatuhkan sanksi itu tergantung kepada siapa yang membuat jadi kan lucu kok ada pelaturan surat edaran polis poli kok menjadi mudah hakim menjatuhkan sanksi pelaturan apa namanya surat edaran nah ini rekan-rekan dari Departemen Hukum Konstitusi atau Tata Negara mesti habis koron-rotes kok ada surat edaran poli menjatuhkan sanksi kepada pelanggar COVID-19 padahal apa itu COVID-19 itu undang-undangnya dimana tidak nutup muka kewajiban istilah sunat mubah ataupun makru kan masyapi tidak ada itu kita cek dimana-mana itulah sebabnya kemudian masyarakat tidak berjaya dan itulah sebabnya kemudian para penegak juga ragu karena memang tidak ada prinsip legalitas nulla puna sinile legal proprietor tidak ada itu itulah sebabnya kemudian betul sekali kepada mas bagus bahwa untuk membangun sebuah asumsi itu tidak mungkin tanpa didukung oleh informasi data fakta nah yang lebih faktual itu anda turun ke lapangan tanya-tanya sedikit bikin WA jawab kenapa anda tidak kenapa kok anda tidak ikut disiplin kenapa dia bilang karena kami lebih mengutemakan makan daripada menutup dan tidak perlu kan gitu mesti begitu jawabannya ada satu ada satu ini ada satu komoditi tiktok dari seorang perempuan dari Banyumas dia komplit kepada gubernur pak bagaimana mungkin saya kok tinggal di rumah padahal saya ini punya keluarga sekian jumlahnya harus dikasih makan jadi kalau bapak itu menutup kami tidak boleh ke pasar itu sama juga berarti kami ini tidak boleh mengembangkan menurutkan hidup untuk yang akan datang itu jawaban-jawaban konflik dari masyarakat bawah dan karena itu mereka melanggar mereka pergi ke pasar mengusir makanan untuk jual dengan alasan apa perut jauh lebih utama daripada kesehatan nah mestinya juga pemerintah juga mestinya kesehatan jauh lebih utama daripada meningkatkan pertumbuhan ekonomi mestinya begitu kan masa orang segit nah itulah sebabnya mas bagus tadi jadi preliminary study itu saya katakan di dalam penelitian kuat namanya penciuman lapangan kissing the feel itu ada istilahnya jadi dalam penelitian lapangan itu setelah anda membaca-baca itu kan ini bacaan semua ini bacaan semua ini anda perlu kissing the feel coba istilahnya itu mengendus ke lapangan apa yang terjadi di lapangan itu ketika ditanya tentang tidak ada sanksi lebih memerlukan makan lebih dulu daripada daripada disiplin kan itu mesti itu jadi kita punya fakta-fakta itu yang membangun asumsi nah ini semua bapak bangun melalui asumsi teka-teki apakah benar undang-undang dan apakah benar nah anda juga harus menjabarkan jika misalnya solusinya pelaturan perundangan apa materi yang dimasukkan disitu kebesansi atau objek pelaturan perundangan itu apa mesti menurunkan putusan dari WHO kewajiban menutup muka atau kewajiban memakai masker ketika lukun itu harus jelas sebagai norma imperatif bukan kondisional imperatif wajib kemudian tidak boleh berkurumun kemudian jaga jarak itu objek daripada subsansi hukum dari rancangan undang-undang kenapa karena itulah yang menjadi ketidakpastian pengetahuan masyarakat sampai sampai ini jadi kembali kepada teorinya si mustab radru bahwa hukum ini harus menimbulkan kepastian sekaligus juga kemanfaatan dan keadilan itu itulah syarat atau indikator dari rancangan undang-undang protokol kesehatan yang akan datang itu mas bagus jadi anda benar jadi anda tidak boleh berterima hanya tulisan anda harus mencium lapangan mencium pandangan pandangan masyarakat yang paling bawah maka anda akan menemukan sebuah jawaban penelitian itu yang melahirkan sebuah research recommendation research 1, 2, 3, sampai 4 1 utama 2 utama 3 ini complementary recommendation itu sebuah desertasi insya Allah a distinction cumlut tapi jangan lupa cumlut itu waktunya harus tepat desertasinya bagus waktunya 7 tahun bagaimana dipotong jadi cumlut jadi kalian tetap harus cumlut desertasinya distension tapi inilah gambaran desertasi tulisan yang memang komprehensif dari mulai jabaran 1, 2 dan sebagainya insya Allah dalam dalam waktu yang akan datang Anda kalau gitu begini tugas Anda sekarang setelah ini coba aplikasikan model ini oke Anda aplikasikan terhadap apa yang mau Anda jadikan sebuah topik penelitian kendati pun misalnya Anda menggunakan judul yang lama coba Anda gunakan mulai dari persoalan mengidentifikasi existing condition kemudian menjawab atau membuat hipotesis kemudian membuat saran dan rekomendasi coba gunakan model ini mudah-mudahan memudahkan Anda untuk meminniapkan proposal saya menugaskan kepada Anda hanya satu untuk nilai mata kuliah MPH adalah proposal yang Anda buat yang disesuaikan dengan tema-tema yang sekarang oleh Indonesia tidak hadapi jadi kemudian untuk teori hukum saya akan menggunakan model examination caranya adalah Anda membuat kritik teori dari mulai teori dari Yunani Romawi kemudian zaman jaman di Hesha sampai modern dan post-modern nah kemudian besok kuliah kita akan bicara tentang hukum apa yang cocok bagi era atau zamannya post-truth belum ada kan yang bicara tentang itu jadi saya akan bicara dalam teori hukum adalah hukum apa yang cocok untuk menjawab problem-problem masyarakat post-truth post-truth itu adalah masyarakat digital dimana kebenaran itu dapat dimanipulasi oleh medsos sebagai mainstream sehingga kebenaran yang sesungguhnya itu kemudian menjadi longgar dan tidak ada yang ada adalah kekuatan mana yang suaranya kuat yang banyak menulisnya di medsos yang kemudian dia kencang bertahan tapi kemudian sesungguhnya itu tidak ada kebenaran nah itulah sebabnya post-truth ini membuat negara menjadi bimbang menjadi ragu apa betul gak jangan-jangan orang Indonesia kan banyak yang baca syahadat baca doa ke mesin sehingga kemungkinan COVID-19 itu akan lari dari Indonesia oke itu bukti Indonesia itu kenapa kok tidak mengambil lockdown selamat saya kata sebagian itu sebagai pendapat karena mereka percaya pada sesuatu yang tidak ilmiah nah gitu ya tidak ilmiah itu termasuk katanya masih banyak yang jumatan masih banyak yang doa katanya sehingga kita tidak berani lockdown begitu tidak lockdown ya sudah masih Indonesia sekarang terpatu katu sebagai negara yang paling rendah dalam keberhasilan COVID-19 penanganan COVID-19 silahkan berikutnya yang mau bertanya silahkan saya Prof ya silahkan maaf Prof Assalamualaikum Wr Wb terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya tentang paparan yang sudah disampaikan oleh Prof ini teori dari kalau tidak salah Sidman atau yang ini yang dipaparkan ini sama dengan Sidman ada maksud Robert Sidman atau armed Sidman Robert Sidman kalau Robert Sidman itu mempunyai law society and order tapi kalau Warren Sidman itu theory of legal system Anda yang mana yang gunakan saya ingat yang Sidman yang teori bekerjanya hukum itu Prof apakah ini sama dengan konsep itu atau teori bekerjanya hukum itu oke silahkan Anda boleh gunakan itu ini sepertinya mirip-mirip ada faktor teori bekerja hukum ada faktor dari sisi hukumnya kemudian ada faktor sarana-parasarana kemudian ada faktor kulturnya atau budaya di masyarakat ini sepertinya apakah Sidman ini yang dimaksud Prof paparan ini terima kasih ini adalah pandangan dari Lauren Hidman bukan Sidman oke Lauren Hidman bukunya adalah A Theory of Legal System dia seorang ahli ilmu sosial yang menulis pertama tentang sistem hukum dan inilah bentuk karya desertasi dari pandangan Lauren Hidman itu jadi kalau kita ingin memotret tentang kegagalan sebuah negara dalam menggunakan hukum sebagai alat untuk pembangunan maka itulah pendekatan sistem menjadi pendekatan utama dalam pembuatan desertasi oke dalam penelitian desertasi itu lengkap ada instrument hukumnya ada struktur hukumnya ada budaya hukumnya ada sarana perasaranannya nah nanti Mas Basrio kita akan ketemu dengan pandangan atau paradigma hukum profetik jadi hukum profetik itu sekali lagi itu akan mencoba menjelaskan kelengkapan dari teori-teori yang dikembangkan oleh Rob Lauren Friedman termasuk juga Robert Friedman Robert Friedman itu seorang penulis tentang law and order and society itu di dalam buku tentang hubungan hukum politik dan penciptaan ketertiban dalam sebuah masyarakat itu bukunya lama 70-an padahal saat itu saya sudah punya buku itu dan sampai sekarang menempel sehingga kalau bicara tentang penelitian sekali lagi saya rekomendasikan untuk memahami tentang bagaimana teori itu digunakan dan menimbulkan manfaat bagi sebuah efektif nah insyaallah saya kira apa yang disembuhkan oleh studio tadi sudah benar sehingga sekarang itu bagaimana Anda bisa mencoba mempraktekan apa yang telah digelaskan pada sesi ini kemudian ditindaklanjuti dengan membuat sebuah bentuk proposal dengan alur berpikirnya seperti ini mulai dari mulai daripada persoalan keingintahuan Anda apa yang Anda ingin tahu ingin tahu banyak apa ingin tahu mendalam nah disertasi ini ingin tahunya banyak tapi juga mendalam jadi Anda bukan tidak dituntut oleh menulis tidak dituntut menulis banyak halamannya pasti dituntut menulis sesuai dengan rumusan masalahnya nah jadi di dalam membuat tulisan itu mesti kaitan bab itu ada bab satu bab dua itu ditentukan oleh remusan masalahnya nah oleh sebab itu bab satu itu pendahuluan pendahuluan itu datangnya biasanya dari proposal Anda nah proposal Anda itu harus menggambarkan antara the sollen dengan the saying ataupun antara existing condition dengan keinginan yang Anda mau jawab nah jawaban-jawaban ini ini hipotesis hipotesis akan melahirkan kesimpulan dan kesimpulan akan melahirkan sebuah solusi namanya rekomendasi jadi KMP 9 itu adalah sebuah karya seseorang yang bagus yang bagus itu yang bagaimana yang selesai ada orang bagus tapi 11 tahun kemudian tidak selesai hidup-hidupnya kalau terlalu lama otaknya jadi kendok nah itulah sebabnya kemudian Anda tidak boleh lama-lama biar cepat ganti yang lain kalau Anda terus terlalu lama jadi bosan nah tapi juga jangan ciptakan Anda bosan ketemu dengan promotornya kalau sering ketemu dengan promotornya Anda kok mulak balik bertanya langsung bahaya sekali kalau tidak berkualitas nanti Anda tidak diundang nah doktor itu kan punya kemampuan meneliti dan memiliki kemampuan membuat fatwa ilmu hukum tanpa menyebatkan orang lain inilah kemudian fungsi daripada penelitian itu menjadi sangat penting bagi Anda silahkan yang lain izin Prof ya saya mungkin sedikit banyak mencoba masuk kepada yang disampaikan oleh Mas Safi tadi mungkin titik beratnya adalah tentu bagian yang terbesar dari sebuah pengaturan atau kebijakan hukum itu kan ada manfaat sebenarnya yang bisa dicapai untuk itu betul kalau hari ini kita tidak mempunyai undang-undangnya organik yang betul-betul mengatur spesifik tentang COVID semuanya hanya mungkin tidak sekuat undang-undang artinya yang betul-betul detail yang yang mengatur tentang kondisi exciting pada saat ini tetapi kita juga mungkin bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh negara hari ini itu mengambil peran dalam rangka untuk memperkuat eksistensi negara dalam melindungi warga masyarakat nah kalau itu kan saya kira salah satu tujuan dari makasyid asyariah itu makasyid asyariah itu kan hibzun nafas itu melindungi jiwa memproteksi jiwa dan saya kira selaras juga dengan apa yang dibilang oleh Gustaf yang bicara tentang tiga manfaat dari hukum tadi yaitu bicara keadilan kepastian dan kemanfaatan itu yang menurut saya ya manfaat kemanfaat itu bisa saja kita terjemahkan dengan asal masalahnya yaitu apa yang diartikan sebagai sebuah perbuatan hukum itu yang mengandung manfaat dan ketenteraman bagi semua nah untuk kondisi pada saat ini kalau kita menarik benang beranya ya langkah pemerintah itu itu sudah bagian yang paling kecil ibaratnya menghindari apa namanya kemuduratan ya sudah dengan 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 payung hukum yang seadanya kita mencoba untuk melakukan perbaikan-perbaikan utamanya dalam rangka untuk melindungi nyawa manusia tadi meskipun kalau kita melihat perpu satu itu orientasinya kan spiritnya kan rohnya itu kan untuk bicara tentang kepentingan ekonomi tapi kan sulit sekali mungkin memisahkan antara hanya sekedar memproteksi jiwanya saja tanpa dengan mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi secara makronya saya kira gitu mungkin poin yang ingin saya sisipkan di antara materinya mas Afi dengan penjelasan dari prof jawahir tadi oke baik mas saya kebetulan sedang baca dua jurnal tentang new policy again COVID-19 apa yang disebut dengan policy kebijakan itu dari pemahaman yang saya dapat dari bacaan itu policy itu adalah putusan-putusan eksekutif bukan produk legislatif jadi kebijakan itu putusan-putusan para aktor negara atau pemerintah dan bukan merupakan produk yang melibatkan lembaga lembaga legislatif jadi tidak salah memang jadi ketika saya menyatakan belum ada pelaturan hukum yang kontrehensif tidak berarti bahwa kita tidak punya aturan hukum kita sesungguhnya kita punya undang-undang tentang bencana atau undang-undang PNB BNPP BNPB undang-undang penanggungan bencana alam dan pengungsi kita punya undang-undang 18 2019 tentang karantina kesehatan karantina kita juga punya pelaturan pemerintah terkait dengan penanganan COVID yang 2020 kita juga punya PR2 tapi itu semua adalah sektoral itu semuanya adalah end-hoc padahal dampak daripada pandemi ini adalah masif dan luar biasa terhadap aseks ekonomi aspek-aspek kebebasan berpendapat beribadah kena semua nah jadi tentu saja ketika kita mengidentifikasi existing condition itu tidak berarti bahwa kita bahwa kebijakan tidak begitu tetapi kita bisa mengatakan tidak sudah ada pelaturan pelaturan yang jadikan tujukan dalam implementasi kebijakan itu tetapi tidak cukup komprehensif bila dihadapkan pada problem real tentang covid-19 itu itu sebenarnya apa kata kuncinya itu misalnya WHO ada international high emergency putusan-putusan dari komisi tinggi WHO yang mengeluarkan tentang kewajiban menggunakan master itu di situ kemudian itu dijadikan salah satu rujukan secara internasional tapi lagi-lagi orang Indonesia bertanya itu kan internasional jadi kalau ditanya pada rekan-rekan kalau internasional harus ada proses ratifikasi harus ada proses menurunkan menjadi undang-undang nasional itu problem pertama ketika kita sudah ada rujukan secara internasional yaitu rekomendasi yang banyak digugat oleh negara-negara ngaju kenapa nanti ada satu tulisan saya khusus melakukan research terhadap putusan WHO yang tidak legitimit kenapa karena Petrus Datus sebagai Ketua WHO terlalu dekat dengan pimpinan Rakyat Republik Tiongkok sehingga tidak mustahil jika putusan itu dibuat berdasarkan pertunan RRT itu yang kemudian menimbulkan keraguan di antara sebagian negara-negara termasuk masyarakat kenapa karena itu ternyata tidak secara full didukung oleh negara-negara angkota WHO jadi apakah putusan rekomendasi WHO itu cukup adekuat biasanya tentu jawabannya tidak kenapa banyak negara yang menggugat WHO termasuk ada curigaan pihak RRT melakukan konspirasi dengan WHO dan apa buktinya buktinya sekarang yang namanya anti-Covid ataupun vaksin itu vaksin apa namanya yang dari RLA itu itu yang kemudian dijejakkan untuk dibeli oleh pemerintah Indonesia jadi lagi-lagi ujungnya itu menyatakan COVID-19 sebagai pandemi tapi juga sekaligian menyatakan keberpihakan WHO untuk memperoleh keuntungan dengan membuat vaksin Sinovac jadi tanpa perlu dibawa ke pengadilan peradaban manusia sekarang sudah membuktikan oh ternyata nih ada kepentingan politik ekonomi begitu kalah dengan persaingan dengan Amerika dalam perang dagang sekarang diakhiri dengan proxy war mengenai COVID-19 dan Indonesia juga dipertanyakan kenapa kita harus beli banyak-banyak ke RLA jawaban saya adalah karena Indonesia berputar budi pada RLA yang telah mengeluarkan uang banyak untuk meminjam Indonesia membangun infrastruktur mas nah lagi-lagi itu jadi betul mas Fuad tadi jenengan nah jadi kalau misalnya coba kalian juga ada coba diantara jenengan-jenengan yang membuat tugas untuk mencoba melakukan pendekatan hukum atau doksin hukum terhadap instrumen pelaturan hukum tentang protokol kesehatan yang dijadikan rujukan dari Satgas COVID-19 tinggi sampai jeneng yang terakhir ini jadi itu ada dikumpulkan dimana-mana jadi kalau kita identifikasi itu ada satu buku dari program kita ini yang keluar misalnya sistem hukum protokol kesehatan Indonesia anda himpun dari berbagai protokol perundang-undangan mulai dari kebijakan-kebijakan sampai pada undang perku nomor satu tadi kita kan sangat ketahuan banget atau dapat dipahami oleh kita kenapa Indonesia tidak melakukan lockdown seperti kebanyakan negara-negara yang ternyata ketahuan banget bahwa kita ini menganggap tadinya negara yang akan berbebas dari COVID-19 sehingga terlambat melakukan upaya apa yang disebut dengan early warning system ataupun tindakan tindakan emergency action terlambat kita sampai sekarang sudah setahul kita belum menghasilkan manfaat yang cukup yang cukup signifikan jadi benar bahwa mengapa juga orang-orang Islam tidak pada ke mesin sementara waktu di UI juga ditutup Jumatan akhirnya di luar tidak dibuka akhirnya sudah membuat sendiri di atas jadi lagi-lagi saya kira disini menunjukkan bahwa sifat agama di Indonesia memiliki sikap yang adaptatif untuk menyelamatkan kehidupan kesehatan jauh lebih utama daripada ekonomi tapi nyatanya negara justru mengutamakan mengutamakan ekonomi untuk ekonomi dulu bukan kesehatan dulu mestinya ada prioritas prioritasnya kesehatan dulu selamatkan dulu nah dari hasil penelitian insya Allah nanti akan memukakan bahwa ternyata Indonesia itu yang paling penting tidak punya data data yang transparan terkait dengan jumlah jumlah korban yang warga negara untuk akses disana itu tidak mudah nah itulah sebabnya kita kemudian strategi penahanannya menjadi dikurang jelas kalau dibanding dengan Jerman Selandia Baru dan melakukan kajian Selandia Baru Vietnam Taiwan itu dalam waktu 3 bulan 4 bulan itu mereka mampu menurunkan tingkat pengobat kenapa karena punya data dan pendekatan wilayah misalnya wilayah mana yang dikatakan merah kuning biru hijau sampai dikatakan hijau kita tidak punya itu kita merah saja dengan kuning merah kuning tidak ada hitam jadi itu ternyata dasarnya adalah data padahal para pembuat kebijakan kita itu adalah sadana-sadana hukum yang tidak belajar tentang data yang belajar pasal pasal sehingga kemudian kita tidak paham bagaimana membuat re-alokasi anggaran re-alokasi satabisi tentang vaksinasi sekarang pokoknya siapa yang punya kehidupan lebih penting itu yang dapat vaksinasi yang bahayanya saya ini yang sudah 65 tahun tidak dapat vaksinasi ada juga tapi harus beli obatnya doa bayangkan aja harus beli bisa aja beli tapi kalau banyak yang dibeli kan lumayan juga pengeluaran oke jadi mas puan saya kira gitu silahkan kawan-kawan yang lain yang mungkin masih ada berpendapat untuk memberikan tambahan kepada kepada apa gagasan ini dan anda boleh kembangkan anda kembangkan kira-kira aspek apa yang menarik dari persoalan persoalan mengenai protokol kesehatan itu itu yang kemudian menjadi jadi anda adalah angkatan termasuk angkatan yang disebut dengan eranya era kosmos bukan kosmo anda ini era kosmos dimana kebenaran itu tidak lagi bisa hanya digunakan hanya menggunakan sebuah berita biasa tapi anda harus betul-betul mencari sesuatu yang terpercaya dan itulah kemudian jawabannya adalah itu ada dalam paradigma hukum profetik oke kita berarti kalau masuk pada hukum profetik bicaranya berarti bukan di wilayah NPH ini tapi harus bisa dalam teori hukum insyaallah Pak Yusi tadi sudah terkontek oke saya akan meneruskan dalam teori hukum dan membahas tentang bagaimana perkembangan paradigma hukum profetik dari Indonesia kemudian juga di Barat dan kemudian bagaimana fungsi daripada paradigma hukum profetik terhadap penciptaan dunia yang damai dan terkip di masa yang akan datang oke jadi kalau selama ini agama diberikan sumber kontrik bagaimana ketua Ketua Pancasila itu apa Profesor Yudian katanya agama itu sebagai sumber yang sangat utama yang menimbulkan kontrik jangan-jangan betul jangan-jangan betul kalau betul berarti lalu apa harus ada perdamaian agama-agama nah disinilah kemudian para rekan-rekan mahasiswa kita yang datang dari berbagai berbagai kompok agama yang berbeda ini dapat menyuarakan ajaran-ajaran agama melalui desertasinya dari pendekatan hukum profetik jadi pendekatan hukum profetik itu sekali lagi sebuah paradigma baru yang dimunculkan oleh seorang penulis dari Amerika namanya René Mirad yang dia mengacu kepada kehidupan manusia secara individual dan menjadi masyarakat itu tidak luput dari adanya teori teori mimetic teori teori imitasi jadi manusia itu dapat berkembang karena melakukan imitasi terhadap yang lain nah dalam imitasi itu ada yang berbahaya yaitu manusia itu melakukan imitasi selain kebaikan kebajikan tapi juga imitasi kejahatan nah itulah yang kita akan bahas dalam minggu depan minggu depan kita melihat teori-teori oke silahkan masih ada yang bicara untuk menyampaikan beberapa berasanya atau mungkin sudah ada tidak-tidak Anda punya gerasan mau nulis tentang apa jadi untuk nilai Anda saya akan berikan dengan dengan hasil Anda membuat proposal penyelitian disertasi oke sedangkan untuk teori hukum saya akan minta Anda untuk melakukan kritik dan evaluasi terhadap perkembangan teori hukum dari Greek Romawi jaman emas jaman gelap dan termasuk juga jaman modern saya pilih itu kemudian kalau itu ditulis tapi Anda juga harus menyampaikan secara lisan karena ini menyangkut karya akademik Anda yang pantas untuk saya nilai dan saya pantas untuk tahu Anda menguasai apa tidak jadi Anda memilih salah satu teori dari banyak teori sebagaimana pernah saya kemukakan dalam bukunya Wainer Morison apakah Anda sudah pernah lihat kalau bahan itu belum ada di Anda akan saya kirim ke dalam shop copy guru oke nanti kita bikin jadi google khusus untuk bahan yang dari Wainer Morison itu buku tentang Yuris Kudem from Greece Rome Civilization until posmo nah itulah tugas Anda ambil satu teori dan Anda gunakan teori itu sebagai alat yang Anda pahami untuk dikritik keuntungan kelebihan dan kekurangannya kemudian Anda lihat-lihat kalau gunakan teori itu untuk penelitian Anda tentang apa tidak-tidak nah karena itu untuk persiapan kuliah teori saya mungkin akan menyiapkan akan membuat guru selama ini sudah ada guru di 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 PDIH ini sudah ada prof sudah ada grup teman-teman oke berarti kalau gitu tolong nanti biar bukunya dari Graham Morrison itu bisa Anda jadikan hujukan utama karena itu buku itu yang menjadikan tunjukkan saya untuk memberikan informasi tentang teori-teori hukum dan itu mulai dari Yunani Romawi sampai posmo yang tidak ada pos terus kalau pos terus itu akan saya ceritakan kepada Anda dengan pendekatan paradigma hukum profetis oke baik kalau gitu apa banyak Prof silahkan iya ini ini Prof apa sebelumnya kami juga sudah diminta buat makalah sama Prof yang terkait dengan COVID-19 apakah itu akan dipresentasikan atau bagaimana ya Prof good oke begini tolong kalau gitu sebelum dipresentasikan dikirim dulu ke saya karena masa kok Anda dokter tidak punya buku sementara sosial hukum di S2 itu punya buku tentang COVID-19 perspektif sosial hukum nah saya kalau gitu Anda membuat makalah dengan pendekatan hukum teori hukum inklusif oke apakah itu yang Anda maksud NJ Prof kami kemarin diminta menulis itu kemudian kami sambung kirim ke Mas Yusri email email oh oke jadi gini jadi sudah dikirim ke Mas Yusri ya oke kalau gitu gini saya akan cek dan setelah cek kemudian agar Anda juga langsung punya nilai kemudian Anda harus bersedia untuk merevisi karena target saya dan tulisan Anda itu akan jadi buku jadi kolaborasi antara dosen dan mahasiswa melihat tentang fenomena global COVID-19 oke jadi jangan lupa kaitkan dengan teori hukum inklusif dalam memahami COVID-19 itu kan masa masafi oke kalau gitu berarti tapi apakah PDIH kita sudah punya grup apa Google kartun sudah punya belum kayaknya belum nih kalau gitu saya tak buatkan ya jadi semua nanti bahan itu masuk situ kemudian saya bisa langsung mencek dan kemudian sekaligus dapat memberikan komentar-komentarnya untuk perbaikan buku anda itu jadi target saya untuk teori hukum inklusif berarti meninjau tentang persoalan-persoalan yang berkaitan COVID-19 oke mungkin seperti itu silahkan jadi jadi anda tidak double-double nulis berarti kalau nulis tinggal mempresentasikan saja ketika presentasi nanti saya akan langsung memberikan komentar termasuk saran-saran perbaikan setelah saran-saran perbaikan saya pastikan untuk memberikan pendahuluannya termasuk juga memberikan semacam penyuntingan terhadap tulisan-tulisan anda itu itu ya jadi kalau kalau begini bagaimana kalau hari suasa depan kalau nggak salah tadi Pak Yus sudah mengirkan suasa depan nah apa sebaiknya suasa depan itu langsung anda presentasi sehingga dengan presentasi itu sekaligus teori hukum mendapat nilai dan sekaligus juga anda mendapat cicilan untuk publikasi ilmiah tujuh nggak tujuh bro oke ya gitu ya jadi minggu depan berarti tolong sekali lagi kalau belum kalau belum menyerahkan segera menyerahkan karena saya akan membaca sebelum anda presentasi jadi minggu minggu depan kuliah kita adalah presentasi tentang tulisan anda setelah itu baru saya tutup dengan teori hukum profetik supaya lengkap anda banyak bicara teori hukum profetik tapi nggak jelas karena nggak jelas tunjukannya jadi saya baca baca lagi itu tulisan yang ada dalam bukunya dokter sang sudi itu aduh aku bilang jauh daripada yang kita inginkan oke jadi untuk teori untuk ini untuk MPH itu saya hanya minta karya proposal anda proposal anda silahkan berarti anda tidak perlu tidak perlu menulis dua hal yang sama silahkan untuk model yang ini gunakan untuk proposal sesuai dengan minat dan kebutuhan anda berarti untuk teori hukum sudah kita komitmen arahkan pada pendekatan teori hukum inklusif oke baik kalau gitu terima kasih ini sudah sejak pagi baik baik saya cek hari ini masuk semua ada yang hari ini yang masuk semua oh luar biasa masuk bro masuk semua luar biasa oke ini yang yang cewek-cewek tidak kedengeran suaranya tiba-tiba nilainya nanti bagus cewek-ceweknya keurih ya dia tiba-tiba nanti skip nilainya oke tiba-tiba dia juga punya promotor oke akhir itu insya Allah tidak akan terjadi karena anda hanya dapat promotor kalau mampu membuktikan nilai dari semua dosen yang anda ikuti oke jadi tidak ada jalan pintas jalannya prosedural dan doakan kita sekarang sedang menghadapi dua program program yang pertama adalah kita dipilih sebagai salah satu program dokter yang insya Allah akan menenggerakan program leading dokter from magister hukum atau magister notarian itu satu ini insya Allah minggu depan putusannya keluar sedangkan yang kedua kita juga terpilih sebagai program dokter yang menerima nah ini yang tidak enaknya menerima beasiswa tapi untuk orang ating bukan untuk anda jadi insya Allah yang yang lokal yang lokal tidak ada program dokter kita akan menerima beasiswa untuk orang asing termasuk juga yang program PMDSU untuk anak-anak kita yang dari bagi terhukum langsung dapat dokter juga didapat beasiswa anda kecepatan masuk dokter ini tapi kalau boleh mundur anda tahun 2020 2021 PMDSU itu akan ada jadi ada beasiswa kemudian juga itu dan program ini termasuk program yang dipercepat sehingga anda cuma mendapatkan mata kuliahnya tidak sebanyak kakak-kakak anda sekarang anda cuma dapat 4 mata kuliah AMTN tapi jangan lupa dalam desertasinya itu nanti bisa jadi berat kenapa yang mengujinya mulai 9 orang 5 guru besar 4 doktor dan jangan lupa kebanyakan dari pengalaman saya mengikuti ujian rekan-rekan itu mengaplifikasikan teori cuma sepotong-sepotong jadi itulah sebabnya kenapa tadi saya minta anda selain nuris tentang pendekatan teori impulsif terhadap fenomen juga boleh dari sejak sekarang mencoba melakukan kajian teoretis kritik dan ekonomi agar nanti itu anda kenapa kayaknya kadang-kadang gini mahasiswa itu mencantumkan misalnya teorinya living law atau living constitution lalu ditanya siapa pendiri teori itu gak tahu dan yang paling malu itu itu ditanyakan di dalam ujian terbuka coba kira-kira itu bisa tidur atau tidak bisa tidur setelah ujian terbuka itu anda pasti tidak bisa tidur nah itulah sebabnya memahami teori itu sejak dari siapa pendidiknya apa kelebihannya dan mengapa itu anda gunakan dalam dikatakan anda itu tolong sekali karena saya yang terpukul biasanya kalau ada pertanyaan kayak gitu masih tidak bisa jawab ada satu lagi katus mahasiswa ditanya tentang sistem hukum sistem hukum itu apa ditanya tentang itu di dalam ujian terbuka gak bisa jawab sistem hukum sistem warisan sistem normal oke jadi tolong sekali kuasai istilah-istilah baku ketika anda memilih dan menggunakan teori dalam sebuah penelitian misalnya teori tentang manfaat fungsi hukum teori kepastian hukum teori perlindungan hukum teori pengakuan hukum oke itu ada semua di dalam bukunya Gray Harry Morrison sehingga anda jangan takut ada buku buku kitab suci yang jelas yang diajarkan itu jelas kitab suci tidak kitab suci asal-asalan atau abalah-abalah oke seperti itu oke jadi itu saya menerankan tolong di dalam tulisan proposal anda itu memasukkan teori-teori hukum itu dengan menyugurkan tokoh penggirinya kalau perlu tahunnya dari school of law dari mana kan jelas seperti misalnya tulisan saya teori hukum inklusif dari mana itu oh teorinya itu dimunculnya dari Tamsis school of law fakultas hukum universitas yang indonesia jadi kita sudah memiliki namanya Tamsis school of law kita tidak mau mengangkat nama pribadi tapi akan menggunakan sebuah tempat sebagaimana muncul di Osborne ataupun di Perancis di Chicago Tamsis school of law jadi Anda ini boleh nanti dalam buku ini menyebutkan Tamsis school of law madhab Tamsis madhab hukum Tamsis keluarlah sili hukum inklusif seperti itu ya jadi mudah-mudahan makanya tolong serius banget Anda nulis tentang apa yang akan dikirim presentasikan minggu depan karena reward bagi Anda adalah buku tulisan Anda itu akan diterbitkan menjadi satu buku oleh CLDS dengan sebuah apa namanya itu dengan sebuah dengan sebuah Tamsis school of law CLDS FHUI seperti itu mudah-mudahan apa yang Anda inginkan itu tercapai sebab Anda termasuk kelompok yang pada ujian terbuka harus dibuktikan oleh karya ilmiah salah satunya tentu adalah jurnal internasional tapi kalau di jurnal internasional belum ada ya tentu saja Anda sudah menyiapkan tulisan untuk prophetic law review masuk di situ juga termasuk bagian yang sangat penting jadi kalau diantara Anda sudah mulai ada tulisan-tulisan artikel yang boleh diterbitkan Anda boleh kirim ke International Property Law Review itu jurnal internasional dokter kita jadi nanti Anda mau ujian terbuka sudah punya ada dalam buku ada dalam jurnal atau mungkin kalau yang tertarik menulis bersama juga bisa melakukan penelitian dengan saya oke baik kalau gitu untuk kali ini kita akan teruskan dengan itu ingin apa oke ini semua jadi bangsa tolong ini catat tolong dicatat dua poin ketika Anda menyebutkan tentang sifat penelitian itu doktinal maka konsekuensinya Anda konsisten itu namanya library issue penelitian kustaka sebab kadang-kadang sukanya lonong ada konsisten doktinal approach pendekatannya doktinal tapi tiba-tiba ada data-data primer oke nah jadi bagaimana caranya memilih penelitian doktinal yang konsisten satu dilakukan dalam bentuk kajian pustaka oke itu satu jadi sifat penelitiannya itu kajiannya pustaka tidak perlu kelapangan nah apa yang dilakukan di pustaka itu satu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer itu yang satu jadi indikator pendekatan doktinal yang dilakukan dalam di perpustakaan itu kerja Anda adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum primer mulai dari undang-undang dasar konvensi internasional tab MPR undang-undang pelaturan pemerintah pelaturan daerah boleh itu namanya penelitian doktinal sifatnya Anda lakukan di perpustakaan dan tugas Anda adalah melakukan klarifikasi terhadap topik-topik yang Anda buat dalam pelaburan penundangan yang satu sama lain itu saling menguatkan kalau memang yang Anda cari adalah untuk melakukan analisisnya analisis bahan hukum primer dengan teorinya deduktif mengeneralisasi aturan-aturan hukum yang memberikan pembenaran terhadap judul penelitian Anda yang memberikan pembenaran terhadap rumusan masalah Anda jadi Anda cukup mengumpulkan bahan-bahan hukum primer yang kedua pengumpulan bahan yang bersifat sekunder sekunder itu adalah bahan-bahan bukan pasulan hukum tapi kajian-kajian hukum yang telah ditulis dalam bentuk jurnal atau artikel nah kemudian yang ketiga ada yang disebut bahan hukum tertier seperti data-data dari kepolisian data-data dari pengadilan itu tertier kasus-kasus putusan pengadilan termasuk bahan hukum primer sedangkan yang tadi yang tertier itu adalah bahan-bahan yang bersifat non-hukum tapi dapat mendukung terhadap bahan-bahan primer oke sekarang bagaimana kalau Anda menginginkan kombinasi yaitu doktrinel dan empirik nah ketika Anda menyebutkan empirik maka sifatnya penelitian itu adalah feel t-shirt Anda harus sedun ke lapangan mengapa harus sedun ke lapangan karena merupakan upaya membuktikan antara das soalan dengan das apakah bisa tidak perlu ke lapangan bisa tetapi ada kesimpulannya tanpa bukti-bukti yang relevan di lapangan ketika ada ketimpangan das soalan dan das soalan misalnya tadi mengatakan bahwa penegakan hukum protokol kesehatan itu belum efektif nah belum efektif ini menunjukkan penelitian ini adalah law in action atau bagaimana hukum itu bekerja di dalam kehidupan nyata law in action itulah konsekuensinya penelitian hukum yang perlu ke lapangan mengecek apakah benar benar enggak penunjukan ketua satgas itu diberikan kepada ahli perdagangan itu Anda harus kelapangan jangan-jangan menti kesehatan itu tidak tahu menang menti kesehatan pun sekarang bukan ahli kesehatan tapi ahli nuklir jadi memang sudah entah perantasi prinsip-prinsip kenegaraan yang profesional itu ditabrak tapi bagaimana karena jalan-jalan negara kepuasaan dan lucunya hukum itu dicari-cari untuk membenarkan tindakan kepuasaan kan kacau banget kapan ada keadilan oke nah konsekuensi daripada penelitian empirik maka Anda boleh menyebutkan pengumpulan data-data haram hukumnya bagi penelitian doktrina untuk menyebutkan pengumpulan data-data jadi konsisten begitu Anda empirik ada data-data primer data sekunder berarti Anda harus menggali dari lapangan bagaimana Anda tahu bahwa kinerja aparat dari Satgas itu betul-betul bekerja secara profesional tanpa Anda mengecek ke puskesmas bagaimana Anda yakin bahwa para narkes itu menerima vaksin apa namanya vaksin apa sinopar padahal masih bertanya-tanya bahkan ada diantara kepala-kepala puskesel ketakutan mau disuntik kan kita menyaksikan itu bagaimana lah yang mau ikut-ikut disuntik tukang suntiknya pun pada takut disuntik ini kan lucu mudah-mudahan tidak terjadi di adjana hukum dokter hukum kita oke penegak hukum dan keadilan katanya tapi dia yang mengerak hukum dan keadilan kan kacau banget itu sama dengan dokter kepala puskesesan itu tukang suntik tetapi mau disuntik dia teriak-iak dan lari sampai dijaga oleh Satpam pun harus ikut mengamankan kepala puskesmas ini negara ini memang betul-betul negara sikabaya negara sikabaya itu luar biasa aduh istilahnya luar biasa oke jadi data primer berarti ada tujuan ke lapangan alatnya apa alatnya menggunakan semacam questionnaire tertutup atau questionnaire terbuka anda juga boleh menyebutkan pakai sampel sampling data itu dikumpulkan dengan apa dengan menggunakan sampel kelompok-kelompok masyarakat generasi muda gender itu sampel bisa random sampel atau perposit sampel tergantung apa yang mau anda cari oke itu hanya ada dalam penelitian lapangan jadi jangan campur-campur nanti anda dijebat banyak penguji tapi kalau konsisten anda aman normatif doktinial bahan hukum primer sekunder tertier tidak ada pengumpulan data jadi jangan sampai terlutuh yang ajar dengan Pak Tondoli sebagai petua program mahasiswanya bikin bikin desentrasinya tidak sesuai dengan apa yang disarankan iya kan kata Pak Tondoli freedom of tradition teori kebebasan tapi teori kebebasan yang bertanggung jawab bukan ngaco jadi konsisten itu yang paling konsisten koheren itu penting banget jadi ketika doktinial ada bahan hukum primer sekunder tertier atau non-hukum boleh anda menggunakan bahan non-hukum jadi bahan non-hukum itu seperti jumlah data pengelompokan pengelompokan publik privat kasus pelanggaran kejahatan nah itu termasuk data non-hukum kemudian kalau anda ingin menggunakan dalam MPI sekali lagi kenapa MPI penting karena dalam dunia yang sekarang disebut dengan era masyarakat apa tadi namanya itu post terus itu tidak mungkin kita hanya percaya pada tulisan dalam buku atau dalam jum tidak mungkin kita harus ngecek lapangan misalnya Ustaz Mahir meninggal katanya ada bintik-bintik merah di badannya polisi tidak mau menyampaikan itu karena bukan otoritas saya kata polisi ini otoritas kodokran mestinya kalau ada tanda-tanda benar seorang ahli hukum mestinya itu pakai datanya primer ada C menggunakan apa fism of preferitum kalau rekan-rekan pidana kan arinya ke situ apa data lapangan itu data lapangan itu membuktiannya betul-betul orisinal asli bukan kopian seperti itu nah itulah yang saya kira tambahan dari apa tambahan dari hal yang penting satu penggunaan teori itu harus Anda jelaskan dan tautkan dengan menjawab rumusan masalah apa kan rumusan masalah itu adanya dalam bab dan bab itu adalah pembahasan tentang jawaban atas rumusan masalah rumusan masalah itu akan fokus kalau Anda menggunakan teori jadi teori itu relevansi teori hukum inklusif dalam menjelaskan tentang fenomena berubah COVID-19 adalah satu memahami COVID-19 tidak mungkin hanya menggunakan hukum tapi kita harus menggunakan objek ilmu kesehatan itu yang tidak diajarkan dalam kuliah yang lain yang kedua ketika fenomena COVID-19 akan dipenima dan diwajibkan oleh sejarah kok banyak masyarakat yang tidak percaya kenapa tidak mau suruh kenapa membangkang kenapa tidak 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 patut apakah ada kaitannya dengan karakter masyarakat beragama yang selalu kurius yang selalu spekulatif suspen halal haram makruh mubah mutasabihat mesti begitu diyakinkan nah itulah sebabnya sebagian di Aceh sampai sekarang tidak mau turut panggp SDW itu karena mereka tidak percaya itu jadi pada masyarakat tidak beriman masyarakat yang beriman itu katanya aman saja di Aceh itu ada pandangan pada itu itu juga mengatakan hubungan antara keimanan dan ketakwaan dengan tidak terpaparnya orang-orang di Aceh itu tidak mungkin hanya berita tapi Anda harus datang ke sana dan melihat bagaimana masjid penuh dengan jamaah bagaimana ibu-ibu tetap mengajakan taklim kemudian cek apakah setelah taklim ada yang batuk-batuk nah ini pembuktian yaitu yang data empirik ternyata masyarakat Aceh begitu taklim di masjid tidak terdengar ada yang terpapar opin nah itu namanya empirik tidak bisa diguga-buga nah itulah sebabnya Anda calon dokter Anda ini memang potensial untuk memiliki kemampuan analitik yang predictable kenapa karena seorang dokter itu harus mampu memperawat sana melakukan apa namanya perawatan itu untuk memprediksi hukum apa yang harus kita buat di masa yang akan datang jadi kalau Anda cuma mutakati hukum positif itu Anda tidak memiliki kemampuan prediksi hukum apa yang akan dibuat ketika masyarakat era revolusi industri poin ini adalah post-truth bukan lagi post-truth di mana kebenaran sudah hilang jadi yang ada adalah yang ada dalam informasi kalau Anda tidak sungguh-sungguh punya kemampuan untuk memprediksi maka tentu saja Anda akan kesulitan untuk menciptakan membuat penelitian yang kreatif dan inovasi oke tambahan saya cukup jadi jangan lupa itu tambahan terakhir itu jangan lupa diingat dimasukkan di dalam tugas MKPK jadi tidak ada lagi yang dicampur-campur tapi kemudian salah di bawahnya campur boleh tapi batasnya jelas baik kalau gitu terima kasih kuliah kita tadi ini cukup dan insya Allah akan disambungkan minggu depan jangan lupa minggu depan adalah kuliah tapi sebelumnya Anda presentasi karena karya Anda akan penilai dan sekaligus akan saya tetapkan untuk bahan buku yang diterbitkan jadi program tahun ini saya memberikan promise kepada Anda sebab apa ini adalah bukti bahwa kita mengembangkan model penelitian dimana para mahasiswanya juga mempengaruhkan buku-buku itu baik kalau gitu saya sampaikan terima kasih untuk hari ini kita tutup mudah-mudahan Anda sehat selalu dan Anda tetap tidak pernah berhenti untuk berpikir kecuali kalau Anda tidur tidur dan berpikir menudurkan kepusingan jadi tidur tidur kalau berpikir berpikirlah tapi biasanya salon doktor itu antara tidur dengan dengan pekerjaan itu mesti intersepsi jadi tidurnya itu mentinya mimpi membuat desertasi mudah-mudahan saya dalam minggu kemarin mimpi menulis tentang buku tentang prophetic law and pandemic dalam mimpi itu jelas sekali babel yang saya harus disini dan itu saya ceritakan di dalam kata pengantarnya kata pengantarnya itu adalah kata pengantarnya apa ya tapi agak lucu memang kata pengantarnya itu adalah syukur nikmah dalam keadaan sakit saya bisa masih tetap berkerja jadi buku itu keluar memang pada saat saya sakit di rumah sakit kemudian saya tulis jadi tangan saya ini sudah tidak berfungsi full untuk mengetik akhirnya tulis tangan tapi yang kebagian rekodnya adalah sepertari saya harus menulis tulisan saya ini ada teori baru teori baru yang anda tambah lagi apa teori baru bagi seorang profesor kalau dulu teori baru seorang profesor itu katanya sudah katanya begini profesor ini suka lupa itu bukan teori nah yang tambahan ini yang sekarang teorinya seorang profesor itu adalah dia menulis tetapi tidak bisa membaca tulisannya kenapa ini kan banyak itu pembimbing yang datang kan sonetan-sonetan saya yang tulisannya merah itu dalam bulat balik datang ke saya ini apa saya baca nggak kebaca padahal tulisan saya jadi ada teori baru jadi seorang profesor itu ternyata bukan karena lupa tapi dia menulis tulisannya sendiri dia sendiri tidak bisa baca ketika mahasiswanya itu membawa konsep yang berarti corak-corak oleh promotornya promotornya ini apa dia nggak bisa baca teori baru yang terakhir terima kasih sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatum walaikumsalam 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 belum bu Heni kayaknya sudah jadi disertasinya masih musik sama kerjaan ini mas Afi itu mimpi saja bisa jadi disertasi ini yang proposal tadi kapan ya ngumpulkannya ya saya kok tadi terlewat belum disampaikan di depan juga belum belum baru yang besok selesai baru yang yang hukum inklusif ya bang ya kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya kayaknya udah dikumpulin deh 2 bulan yang lalu Pak ya sudah karena caranya itu mau dipresentasikan di UNS tapi kan nggak jadi bang ya kalau nggak salah nggak jadi makanya kan ketimbang kita diminta nulis lagi kan iya betul artinya tugas yang tugas berarti tugasnya tinggal proposal aja tinggal satu iya tinggal satu ya oke ketemu besok lagi teman-teman oke sampai ketemu terima kasih salam siap semuanya sonic hanya rotation itu baik ah baik 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 Terima kasih.